Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bahagia, salam sejahtera selalu buat para pemirsa dimanapun berada Semoga Allah yang mahasisah selantiasa melimpahkan rahmat dan ni'man Untuk kita semua yang utama itu nama kesehatan, sehatlah yang maupun pati Berjumpa kembali di channel saya Jumlin Nusen Pada kesempatan yang berbahagia ini kembali saya hadir di hadapan para pemirsa Kali ini tema saya tentang hewan laut Yang kaya akan manfaat bagi kesehatan dan halal untuk dikonsumsi Hewan apa itu? Ini belangkas ya Belangkas Belangkas ini yang saya pegang ini adalah jantan Karena kecil ya, kecil Di kalangan masyarakat pesisir, hewan ini bagi mereka tidak asing lagi Bahkan anak-anak yang hidup di pesisir pantai itu ini dijadikan mainan Dikat ini ya, lalu ditarik ke sana tadi kemarin Seperti mobilannya Namun apa saja mempunyai bagi kesehatan kita Bagi kesehatan tubuh kita ya Namun sebelumnya juga Di kalangan medis juga ini Juga sangat mempunyai Karena hewan ini sangat unik Hewan ini berdarah biru Jadi bagi medis sangat dibutuhkan sekali untuk keperluan medis Baik para pemirsa, dirahmatilah Allah Jadi bagaimana caranya hewan ini kita gunakan Yaitu dengan cara dibakar Mengapa dengan cara dibakar Kalau dibakar Dia lebih Lebih sempurna Karena Tidak keluar air Ataupun Nutrisi yang ada pada Di dalam Hewan ini Baik Seperti ini Ya ini sekarang sudah saya bakar Sudah saya bakar Jadi Perumahan yang pertama Yaitu Telurnya ya Telur ini sangat perumahan Yaitu Untuk Melancarkan darah Melancarkan darah Dan juga Perumahan Untuk Yaitu Mengobati Usus yang luka Yang disebabkan oleh Asam lambung Jadi langsung saja kita makan Ya Kebetulan ini Telurnya agak berkurang Karena Tidak berlampung nama lagi ya Langsung kita makan Bagi Yang Untuk melancarkan darah Dan juga Untuk mengobati Usus luka Yang disebabkan oleh Asam lambung Kita makan seperti ini Lumayan Rasanya Ada asinnya sedikit Seperti kacang hijau Ini juga ada telurnya Kita kupas lagi Biasanya kalau penuh ya Telurnya Seperti Kacang hijau Kacang hijau Sudah Habis menjadi anak Namun Kalau Untuk Vitalitas Atau menambah Kejantanan Yaitu bagi Kompria Maka perlah Kita Bubuhkan Beberapa bahan Seperti juru nipis Juru nipis Ini fungsinya Yaitu Untuk menghilangkan Rasa hamis Bau hamis Yang ada pada Telur Belangkas ini Ruang putih Fungsinya Untuk meningkatkan Stamina Lada Fungsinya Untuk Yaitu Menghangatkan Tubuh Sekaligus juga Stamina Garam Untuk Menambah Rasa Bagaimana caranya Para pemirsa Rahmatullah Untuk Kejantanan Tadi Lalu Kita giling Bawang putih Kita giling Bawang putih Kita giling Seperti ini Boleh Tiga Siung Dan boleh Juga Lima Siung Ingat Ketika kita Makan ini Jangan terlalu Berlebih Jangan terlalu Berlebih Sesuatu yang Berlebih itu Tidak baik Bagi kesehatan Kita campur Seperti ini Telurnya Agak kita Giling sedikit Lalu Kita bubukkan Merica Kita bubukkan Garam sedikit Lalu Kita Potong Juru nipis Kita potong Juru nipis Juru nipis Untuk Membilangkan Rasa Hamis Bau hamis Yang ada Di Telur Belangkas Ini Maka siap Kita makan Seperti ini Ingat Sekali lagi Bagi yang Menderita Tekanan Terah tinggi Jangan terlalu Banyak Begitu juga Sebenarnya Bagi kita Normal Jangan terlalu Banyak Nanti Kalau terlalu Banyak Berlebihan Tidak baik Bagi kesehatan Seperti ini Lumayan Enak Para pemirsa Terahmat Allah Jadi ketika Kita hendak Mengharap Satu sawah itu Perlu kita Persiapan Fisik Cangkol yang Kuat Jangan Nanti Separuh Perjalanan Cangkolnya Patah Bagaimana Kalau Cangkolnya Patah Jadi Sering itu Kadang Pasangan Atau Pemukuan Berkata Basah rambut Tetapi Capek Setiap pagi Basah rambut Tetapi Basah rambut Tidak ada Makna Hanya Menahan Rasa capek Maksudnya Capek Tadi Lelah hati Lelah hati Karena Tidak Kesampaian Karena Tidak Kesampaian Karena Tidak Kesampaian Begitu Pada Pemukuan Kalau Kita Tidak Menggarap Sawah Itu Persiapkan Alat Untuk Menggarap Sawah Itu Seperti Cangkol Gagang Yang Harus Kuat Gagang Harus Kuat Itu Garapan Kita Sempurna Jadi Begitu Tadi Ini Sekali Lagi Pelangkas Telurnya Tadi Tapi Sayang Ini Para Pemeriksa Dirahmati Oleh Allah Karena Telurnya Sudah Habis Telurnya Seperti Kacang Hijau Baik Sekali Ini Tadi Telur Belangkas Yang Terakhir Saya Bilang Ini Untuk Meningkatkan Staminan Agar Kita Kuat Menggarap Sawah Jangan Seperti Saya Katakan Tadi Separa Perjalanan Gagang 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 Patah Wanita Konsul Berkata Dibilang Aku Capek Basah Rambut Pagi Tetapi Bukannya Basah Basah Terpaksa Karena Capek Capek Tidak Ada Tidak 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 Baik Para Pemirsa Dirahmati Oleh Allah Saya Rasa Sudah Sampai Disini Tutorial Saya Ini Jadi Sebelum Saya Akhiri Tutorial Ini Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Maka Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh